Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara memindahkan foto ke folder sampah di HP Android. Oke langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka file manajernya terlebih dahulu. Nah ini aplikasi Piles by Google. Kalian bisa download saja di Playstore ya. Selanjutnya di sini untuk memindahkan foto ke folder sampah, kita pilih penyimpanannya terlebih dahulu. Selanjutnya pilih foldernya untuk memindahkan foto ini ke folder sampah. Di sini ada dua cara. Pertama pilih titik tiga di sebelah kanan fotonya, lalu geser ke bawah. Nah di sini ada pindahkan ke sampah, kita pilih saja. Selanjutnya di sini ada notice ya, file akan dipindahkan ke sampah, file di sampah belum dihapus secara permanen dari perangkat. Anda dapat memulihkannya hingga waktu 30 hari. Jadi sebelum 30 hari, kalian masih bisa memulihkan foto ini. Kalau sudah lewat dari 30 hari, maka fotonya sudah dihapus secara permanen. Oke di sini kita akan pindahkan satu file ke sampah. Nah sudah berhasil disembahkan ya. Nah ini cara yang pertama, kemudian cara yang kedua. Di sini kalian bisa tekan dan tahan beberapa detik di bagian fotonya. Lalu pilih ikon sampah yang ada di atas. Nah di sini kita pilih pindahkan satu file ke sampah. Oke sudah berhasil dipindahkan ya. Kita ulangi sekali lagi. Tekan dan tahan beberapa detik, lalu pilih polar sampah. Lalu pindahkan satu file ke sampah. Dan di sini kalian bisa melihat ya item sampahnya. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ini penyimpanan internal, kemudian di sebelah kanannya ini kartu SD. Nah ini dia ya, foto yang barusan dipindahkan ke file sampah. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.